Halo semuanya, kembali lagi di channel Rikza Muhammad Salam semua buat kalian yang nonton dan singgah di video kali ini Dan seperti biasa lagi, aku tidak pernah lupa untuk mengingatkan selalu memakai masker Dan menaati protokol dimanapun kamu berada Karena emang kali ini kita akan mereagen Ustadz Samsul Debat lagi Oke, udah keberapa kali nih kita bakal Tiga kalinya kita kalinya Dan mungkin bakal beberapa kali kedepannya kita mereagen Ustadz Samsul Debat Ini mungkin kita lupa nih, beberapa kalinya, tidak terhitung lagi Judul kali ini adalah kepandangan suami yang orang perempuan suka buat Apa itu ya? Langsung saja kita mereagen, selanjutnya jangan lupa follow Instagram kita di atas Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe Ambil lah 2000 Kalau orang perempuan itu bekerja Ataupun dia ada pension Dia tak nak duit suami ini tuh, boleh tak? Boleh Dia ambil lah yang tak adalah banyak sangat Iya, selanjutnya terganggu ya Orang lelaki jangan risau Itu tak akan berlaku Gimana maksudnya? Kalau dahulu memang disapu, tak ada di tolak Aku nak tengok lah perempuan yang tolak Tak apa bang, saya tak nak Mana ada Yang ramai tahu tak apa Ha, tu ada Kan Dah lama saya tunggu dah, baru dapat Tapi syukur Yang penting suami kita bagi apa, terima kasih Jangan banyak cerita Kadang suami, lagi satu kepatangan suami ni Dia dengan penuh Rasa seronoknya nak bungkus makanan buat balik untuk isteri Betul tak? Ya benar Dia bungkus nak bagi makan Abang beli banyak sangat ni apa benda Selalu tuh Kita dah beli ni Tunggu nak nanggung lagi Kalau kau tahu aku tak beli tadi Ya ampun Beli banyak dengan saya Banyak nak makan Macam mana tak gemuk lah Semua-semua Semua baca Semua baca Oh perempuan apa salahnya Apa suami buat balik tu syukur Satu hari besok dia tak bawa apa-apa kau bising juga Saing tu Ya ampun dia bawa wati canai dengan capati Ya kebar Alhamdulillah Dapat kita makan Kau ticana dengan capati Bang kita makan sama-sama eh Cantuk salahnya Abang-abang nak minum sekarang ke Atau tunggu kejap lagi Kejap-kejap lagi lah Abang pun nak bagi turun dulu Abang nak makan lah tadi Tapi nak nak makan dengan kau rasanya Apa salahnya benda-benda Ini banyak cekadar Balik-balik ticana Balik-balik ticana Itu seorang lagi Ini mesti nasi lemak kat masjid Tak Allah nak baca pula tu Hari-hari tak muak ke cari lah lain Dah bawa tu cakap terima kasih Bila terima kasih Senang hati suami Besar pala Betul Suami balik satu lagi Jangan buat muka toyo Muka apa? Muka tak buat hati Ini pergi dengan ceramah ni Buka main lagi tudung Berkilat-kilat tu Ada lampu lip-lap Berkelip-kelip lah Manik-manik Banyak lah Serata tudung ada Dengan melambai atapnya Tudung melambai Balik rumah kan tengok Buka tudung Dia pakai baju binatang Baju binatang? Aku rasa baju binatang Baju yang aneh-anah mungkin Senyum Memandang suami tu senyum Abang Abang nak balik Ma'ah takkan bu nak pergi Apa tanya suami Bawa balik Kan senyum Memandang wajah suami Dengan wajah Menggembirakan Dapat pahala Tempat muka Yang kita tengok Dapat pahala Apa dia? Pertama tengok muka Mak ayah Dapat pahala Mak ayah dah tak ada Dia salah kubur Jangan tunggu pagi raya je Kan? Pagi raya nak pergi Boleh Jangan dengar cakap Orang cakap Pagi raya tak boleh pergi kubur tu Jangan dengar Nak pergi pergi je Cuma jangan diwajibkan Itu tak boleh Nak pergi kubur Mesti pagi raya Pagi lain tak boleh Itu salah Tapi nak pergi Bila pergi pergi Termasuklah pagi raya Yang tak boleh tu Dia kata orang ni Mengikut Yahudi Yahudi pergi kubur Dia meratap-ratap Kat kubur tu Yang tu tak boleh Bangun kawan tu Langsung dia Kalau bangun Serem gak sih Kalau tiba-tiba bangun Yang kedua Pandang apa Yang kedua Pandang wajah suami Suami pandang wajah isteri Pak Pahla Tengok Bini tengah lipat kain Allahuakbar Korang bini Dia ikat rambut 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 Suami duduk kat Sofan Allah Bini aku Lepas tu Lepas tu Bini nampak Apa tu tengok Dia marah pula Dia marah pula Bini aku ni Dulu cantik Sekarang ni ada Agak cantik ni Tapi tengok Allah Bila marah Lagi Comen Dapat pahala Tengok bini tu Yang bini pulak Tengok suami Dia Dengan kain Dengan apa duduk Bini nipat kain Berhenti Ya Allah Suami aku Dulu handsome Sekarang Semburuk Buruk Makhluk Kenapa suami Suami ni Kalau tak bersikat Kan kena Tiup angin Kenapa Selalu pakai sarung Mungkin Nyamannya pakai sarung Kita tengah buka TV tu Tiba-tiba sekarang Banyak TV buat live tu kan Live tengah tawaf Kan Kita tengok Ya Allah Tengok nampak Kaabah Ya Allah Bilalah aku nak sampai sana Tengok dapat pahala Apatah lagi Kalau kita ke sana Yang keempat ni Yang keempat pulak Tadi tengok Kaabah Dapat pahala Yang keempat Tengok Al-Quran Tengok Al-Quran pun Dapat pahala Apatah lagi Membacanya Apatah lagi Mengingat Isi kandungannya Apatah lagi Menghapal Nabi pesan Nabi bagi tahu apa Akan tiba Masanya umatku nanti Dia membaca Al-Quran Tetapi tidak sampai pun Ketenggorokannya Maksudnya Tak sampai Kat Taka Apa dia mengaji Maksudnya apa Kalau Kat Taka Tak sampai Apatah lagi Pada hati Itu Yang kena faham Dia ngaji Ngaji Dapatkan batik Dapatkan perikat Bulan puasa Itu kan Geng-geng Tadarus Kan Tapi tu je lah Yang mengaji Mengaji Tapi tengok Sedangkan kita dah nampak Kita dah nampak Bila kita tinggalkan Al-Quran Kita akan rasa Kekok Bila mengaji balik Hari pertama Hari kedua Tersangkut-sangkut Baca Yang panjang Jadi pendek Yang pendek Jadi panjang Komodian tiba-tiba Tak dapat nak nyambung Berhenti sekejap Pulang balik Masuk hari kelima Makin lancar Makin lancar Masuk hari kesepuluh Makin lancar Sudahnya laju Mengaji sampai hujung Maknanya Kena baca selalu Sehari kita tinggal Al-Quran Seminggu Al-Quran Tinggalkan kita Seminggu tinggalkan Al-Quran Sebulan Al-Quran Tinggalkan kita Sebulan tinggalkan Al-Quran Setahun Al-Quran Tinggalkan kita Setahun tinggalkan Al-Quran Maramuzmillah Kita bimbang Seumur hidup Al-Quran Tinggalkan kita Salah satu caranya Untuk cuba hafal Surah Yasin Ramai yang dah hafal Sebenarnya Tapi sebab tak amal Dia jadi Terlangkau-terlangkau Kalau baca sendiri Tiba-tiba dah habis Kalau dia baca Baca Yasin Dengan jemaah Kalau dia tahu Pak kitab pun Tak apa Imam baca mula-mula Dia tahu nak sambung Rupai hujung Betul tak? Sebab kita tak Istiqamah dalam Mengulangi Benda yang kita dah hafal Tidak benar sih Tadi kata Pak Ustadz Syamsyul Debat Yang tadi itu Tentang suami yang selalu Bawa makan ke rumah Itu pengalaman banget sih Kayak ayahku Oh kirain kau punya suami Ya Allah ijazah belum Ayahku kadang selalu Bawa makanan ke rumah Tapi emak aku Malah gak mau Dimakan sama dia Ataupun dia bakal Bakal gak bakal nyentuh Dan bakal pengen Beli yang lain Dan yang kita suka ya Dari Ustadz Syamsyul ini Pembahasannya selalu Gak jauh-jauh dari ilmu Ke ilmu sehari-hari Kayak suami sama istri Terus Tadi Katanya dia bilang Jangan nangis nangis di kuburan Dari Background di belakang Tadi tulisannya 2018 Cuma Videonya kalau gak salah Aku lihat tadi 2 minggu yang lalu Mungkin baru di upload juga Dan mungkin juga Ini bukan dari sumber utamanya Mungkin udah beberapa kali Dian gitu ya Di uploader gitu Jadi buat teman-teman semua Kalau ada video Stashyamsyul yang baru Mohon banget Langsung aja Comment di bawah Atau langsung Kirim ke Instagram kita Dan boleh kalian cek Instagram kita di atas ini Dan jangan lupa juga Nonton video kita Yang ada disini Terima kasih buat Kalian udah nonton Jangan lupa juga Bantu like Comment Dan subscribe Bye